Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pembodidaya dimanapun berada Saya doakan diberikan Allah kesehatan dan dimudahkan rezekinya Video kali ini kita akan membahas tentang Perbedaan sistem filtrasi Atau yang sering disebut dengan sistem RAS Resirkulasi Aquaculture System Yang menggunakan filter seperti ini teman-teman Di dalamnya ada media filter berupa jaring nelayan dan lain-lain Nah ini adalah sistem yang saya gunakan yaitu sistem filtrasi Untuk kolam indukan saya Jadi pompanya ada di dalam air ini teman-teman Air dinaikkan ke atas dan disaring ke filter Sehingga kotoran-kotoran akan terangkat dan air menjadi bersih Itulah gunanya sistem filtrasi teman-teman Selain itu kandungan oksigen juga terlarut sangat banyak Karena proses air yang masuk sudah melalui pancuran teman-teman Nah bisa kita lihat seperti inilah sistem RAS atau sirkulasi Yang saya gunakan di dalam kolam saya Ikannya terlihat sangat senang teman-teman Inilah dia sistem RAS Dan satu lagi saya menggunakan juga sistem green water Atau disebut dengan sistem air hijau Sistem green water ini adalah menggunakan oksigen di air yang tenang Jadi air itu menjadi berwarna hijau Air hijau ini dikarenakan adanya alga yang banyak ya teman-teman Alga ini berfungsi untuk makanan alami bagi ikan Jadi inilah dia sistem green water atau air hijau Sangat baik digunakan untuk proses pembesaran ikan teman-teman Ikan saya menggunakan ini teman-teman Bisa kita lihat Airnya menjadi berwarna hijau Dan banyak ditumbuhi oleh alga Alga ini sangat baik untuk makanan ikan Di kolam pemijahan juga saya menggunakan green water system Atau air hijau Ini untuk makanan ikan juga teman-teman Ini kolam indukan kita Juga menggunakan air hijau Cukup gampang cara membuatnya Hanya dengan kolam tenang Lalu diberikan airator untuk oksigennya Selain kolam nila Green water system juga baik diberikan Atau diaplikasikan ke kolam ikan lain Seperti ikan lele Itu baik juga Bisa kita lihat ini adalah kolam lele Yang menggunakan sistem air hijau Terlihat Ikannya Juga sangat rakus ya teman-teman Saat kita berikan makanan Ikan-ikannya terlihat Sehat dan besar-besar Inilah keuntungan Kita menggunakan air hijau Banyak terdapat alga dan Pakan alami di dalamnya Banyak terdapat alga dan Banyak terdapat alga dan Banyak terdapat alga dan Banyak terdapat alga dan Jadi teman-teman di kolam saya ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem resirkurasi aquaculture system dan menggunakan sistem green water atau yang sering disebut dengan sistem air hijau. Ini adalah sistem ras menggunakan filter. Seperti inilah kolamnya teman-teman. Jadi cukup sekian video dari saya. Mohon like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.